Kita jumpa kembali di dalam sesi materi pelajaran pembuatan website dengan menggunakan jombla di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita mulai masuk ke dalam materi yang menasihkan Yaitu mulai mendesain website dengan menggunakan Patch Builder Namun sebelumnya pastikan Anda sudah memiliki Patch Builder di dalam jombla Anda Bagi yang belum mengetahui tentang apa itu Patch Builder dan bagaimana mendapatkan Patch Builder Serta cara menginstall Patch Builder ke dalam jombla Silakan Anda lihat materi yang berkaitan dengan Patch Builder Sekarang kita mulai ke dalam pelajaran cara menata front page Dengan menggunakan elemen block dan box Semua itu ada di dalam Patch Builder jombla Dan kita akan mempelajarnya di dalam 5 materi ini Materi pertama adalah menjadikan halaman Patch Builder menjadi halaman front page Dimana secara default ketika kita membuat sebuah-buah halaman di dalam Patch Builder Dia tidak tampil di home Dan kita akan menjadikan halaman Patch Builder itu tampil di home Sehingga ketika orang mengakses website Anda Maka yang keluar adalah halaman yang Anda desain dengan menggunakan Patch Builder ini Caranya sangat mudah silakan lihat langsung nanti di dalam materi pelajarannya Kemudian setelah itu masuk materi kedua Yaitu cara mendesain halaman front page dengan menggunakan Patch Builder dengan menggunakan block gambar Di sini Anda akan membuat block dengan menggunakan gambar milik Anda sendiri sebagai ilustrasi Dan itu sangat mengasihkan dan nanti Anda bisa berkreasi sedemikian rupa untuk membangun website Anda sesuai dengan kebutuhan Anda Pada bagian ketiga adalah mendesain halaman front page dengan block dan text Pada bagian ketiga ini Anda mulai memasukkan unsur informasi di dalam halaman front page yang Anda bangun dengan menggunakan Patch Builder ini Dan silakan dipelajari sangat mengasihkan dan mudah Kemudian pada materi keempat adalah memasang tombol image atau gambar Di mana Anda akan memasang tombol untuk kebutuhan konten Anda dengan menggunakan tombol yang milik Anda sendiri Yaitu tombol image Anda bisa membuatnya atau menggunakan tombol image yang ada di Google Kemudian masuk ke materi kelima yaitu mendesain halaman front page dengan block, vertical image box, dan horizontal image box Dan ini adalah cara yang mengasihkan untuk membangun konten dengan mudah dan cepat Tentu Anda sudah tidak sabar bagaimana kelanjutannya langsung saja kita simak panduan selengkapnya Sekarang kita masuk ke dalam cara pendesainan website jombla pada halaman front page dengan menggunakan page builder Kita akan bahas satu persatu di dalam rangkaian seri tutorial di segmen kali ini Untuk memulai hal tersebut kita akan masuk ke dalam page builder terlebih dahulu Oleh karena pastikan Anda sudah menginstall page builder di dalam CMS jombla Anda Jika Anda belum menginstall page builder silahkan lihat materi yang berkaitan dengan page builder Di sana Anda akan mendapatkan pelajaran cara mendapatkan page builder secara gratis khusus untuk website jombla Dan kemudian cara menginstallnya di dalam website jombla dan lain sebagainya Komponen sorry kita masuk ke dalam komponen kemudian di dalam komponen itu ada RS page builder diklik ya Masuk ke dalam komponen kemudian RS page builder diklik Selanjutnya buat baru disini ada tombolnya hijau diklik Kemudian kasih nama sesuai dengan kebutuhan Anda Di dalam contoh ini saya akan mengasih nama dengan front page Oke kita simpan dulu Simpan dan tutup Disini front page nya sudah jadi ya Teman kalau kita kunjungi website nya Dia belum ada apa namanya belum ada menunya juga Dan di dalam sini di bagian depannya dia masih menunjukkan tampilan default Nah sekarang kita akan membuat front page ini Yang kita buat di page builder halaman ini tampil sebagai halaman home Karena sangat gampang masuk ke dalam dashboard dulu Panel kendali Kemudian masuk ke dalam menu Kemudian dicari main menu disitu Oke diklik saja Nah secara default Jombla sudah memiliki menu ya Tapi kita akan hapus itu Kita buat menu baru dulu disini Oke kasih nama misalkan beranda Atau Anda juga bisa menggunakan nama home Dan lain sebagainya Terserah Anda Silahkan sesuaikan nama ini dengan kebutuhan Anda Dan kemudian Type butir menu Pilih Kemudian disitu cari RS page builder Diklik Kemudian di klik page Tunggu proses Kemudian select page Select page Dipilih Pilih nama halaman yang ingin Anda jadikan front page Kalau Anda lebih membuat lebih dari satu Di dalam page builder Nanti ada keluar disini Kita pilih Yang akan dijadikan halaman front page Disini adalah namanya Halamannya front page Kebetulan sama Oke setelah itu Klik simpan dan tutup Selanjutnya adalah Kita akan pindahkan default Beranda bawaan ini Menjadi Kedalam menu Yang ingin kita Yang akan kita tampilkan Di dalam halaman Depannya Disini kan secara default Dia di home sini nih Yang jomblo sudah buat Nah sekarang kita akan rubah Kedalam halaman yang sudah dibuat Sebelumnya Di dalam menu yang sudah dibuat sebelumnya Kemudian tinggal dipindahkan saja Tanda bintangnya Oke setelah berhasil membuat Apa namanya Beranda seperti ini Dipubah Bawaan defaultnya Kita coba cek Di dalam Hasilnya Dan halamannya sudah berubah Mengikuti Halaman yang kita buat Di dalam Front page Tentu saja Disini halaman Front page Dari page builder Masih kosong Namun dia sudah tampil Di sebagai halaman home Selanjutnya Kita akan mulai Mendesain Halaman Front page Yang sudah dibuat Sebelumnya Dengan menggunakan page builder Dimana kita masuk Kedalam Komponen Rees Page builder Kemudian Anda akan masuk Kedalam page builder Sama seperti sebelumnya Kemudian halaman Front page Dibuka saja Dan yang perlu diperhatikan Dari Pendesainan Front page ini Dengan menggunakan Page builder Adalah Disini dia ada Add row Add row adalah untuk menambah Baris baru Kemudian selanjutnya Kolom Disini ada kolom-kolom Yang bisa Anda gunakan Jadi kolom-kolom ini Sangat Membantu Dalam Proses Membuat layout website Sesuai dengan kebutuhan Dalam pelajaran kali ini Saya akan membuat Di atas Halaman Untuk halaman Front page Pada Bagian atas Dengan Tiga kolom Yang nantinya akan ditempatkan Untuk kebutuhan gambar Sebelumnya Gambarnya sudah saya persiapkan Seperti ini Jadi tinggal di Upload Nanti Selanjutnya Disini Kita akan Panggil elemen Atau mengambil Elemen page builder Diklik saja Tanda plusnya Disini adalah Elemen-elemen Dari Patch builder Tersebut Oke Kita coba Ambil image Kemudian Selanjutnya Adalah Browse Kemudian Upload Ya Unggah berkas Kemudian Ambil Dari dalam PC Atau Laptop Anda Kemudian Mulai Unggah Tunggu Proses Dan Dia sudah Diselesai Di upload Kemudian Diklik Kemudian Klik Masukkan Dan Ini dia Hasilnya Kemudian Anda Boleh Kasih Nama Image 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 Text Untuk SEO Caption Anda Boleh Kasih Nama Image Tag Boleh Anda Kasih Nama Disini Saya Tidak Kasih Nama Oke Ini bisa Di Otak Atik Nanti Silahkan Sesuaikan Di dalam Halaman Home Nah Ini dia Tampilannya Seperti Ini Nanti Di Atas Ini Kita Akan Pasang Slider Jadi Sementara Ini Biarkan Saja Seperti Ini Oke Kemudian Selanjutnya Gunakan Cara Yang Sama Kemudian Di Browse Turun Ke Bawah Choose File Mulai Mengupload Kemudian Disini Dipilih Dan Kemudian Masukkan Kemudian Simpan Kita Simpan Lagi Dan Lihat Nanti Hasilnya Di Dalam Halaman Website Seperti Ini Contohnya Kalau Untuk Menghapusnya Cukup Klik Saja Disini Remove Element Seperti Itu Kemudian Oke Dan Elemen Sudah Hilang Sekarang Kita Tambahkan Lagi Caranya Sama Seperti Sebelumnya Kita Gunakan Image Kemudian Watch Kemudian Selanjutnya Adalah Upload Pilih File Dan Di Upload Oke Kemudian Masukkan Sorry Belum Dipilih Tadi File Belum Dipilih Sorry Tadi Nanti Kemudian Dimasukkan Kemudian Save Satu Lagi Lakukan Dengan Cara Yang Sama Untuk Kebutuhan Tersebut Kemudian Di Upload Sama Seperti Sebelumnya Kemudian Pilih Gambarnya Dan Di Insert Atau Dimasukkan Dan Kemudian Di Save Oke Kita Lihat Tampilannya Simpan Disini Kemudian Selanjutnya Kita View Nah Ini Dia Sudah Jadi Tiga Gambar Disini Nanti Kita Akan Pasang Teks Di Bawahnya Nanti Di Atasnya Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Akan Ada Slider Jadi Ini Hanya Tiga Bagian Ini Tiga Gambar Untuk Ilustrasi Awal Dan Kemudian Nanti Di Bawahnya Kita Akan Tambahkan Teks Kita Akan Pelajari Pada Materi Berikutnya Setelah Berhasil Memasang Gambar Ilustrasi Sekarang Kita Lanjutkan Proses Mendesain Halaman Front Page Sekarang Kita Akan Tambahkan Image Sorry Akan Kita Tambahkan Teks Di Bagian Bawah Image Ini Jadi Image Ini Adalah Ilustrasi Dan Di Bawahnya Ada Text Yang Menjelaskan Tentang Image Biasanya Di Image Ini Adalah Untuk Layanan Biasanya Digunakan Untuk Layanan Atau Hal-hal Penting Yang Disampaikan Di Dalam Website Kemudian Di Pertegas Di Bawahnya Dengan Text Langsung Saja Kita Coba Untuk Mempraktikannya Kita Tambah Add New Disitu Tanda Panahnya Untuk Mengambil Elemen Baru Dari Page Buildernya Kemudian Kita Ambil Text Box Setelah Text Box Keluar Seperti Ini Kita Akan Lakukan Penyetingan Sesuai Dengan Kebutuhan Yaitu Pertama Tama Adalah Isini Text Block Titlenya Adalah Silahkan Anda Gunakan Untuk Kebutuhan Anda Pasang Judul Yang Menarik Disitu Kemudian Selanjutnya Saya Hanya Menggunakan Dummy Content Disini Selanjutnya Kalau Misalkan Anda Tidak Ingin Menggunakan Titel Maka Diklik Saja Tidak Disini Maka Titlenya Terhapus Titlenya Tidak Ditampilkan Kemudian Kalau Apa Namanya Kalau Anda Mau Pasang Titlenya Titlenya Dia Atau Yes Kemudian Selanjutnya Subtitlenya Untuk Bagian Yang Bawah Untuk Bagian Disini Kalau Mau Ditambahkan Contohnya Seperti Ini Misalkan Anda Ingin Tambahkan Subtitlenya Seperti Itu Kalau Mau Dipakai Kalau Mau Tidak Dipakai Seperti Ini Terserah Anda Silahkan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Selanjutnya Konten Konten Singkat Kemudian Tombol Tombol Tinggal Diganti Saja Icon Nanti Button Link Dimasukkan Kedalam Apa Namanya Halaman Yang Dituju Untuk Button Link Jadi Silahkan Nanti Setelah Website Jadi Ini Diedit Dan Dimasukkan Link Halamannya Karena Sekarang Halamannya Belum Ada Maka Kita Kasih Tanda Pagras Saja Disitu Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Masuk Kedalam Button Icon Button Icon Bisa Dijanti Disini Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Disini Atau Anda Tidak No Icon Juga Bisa Tidak Mau Dipakai No Icon Disitu Silahkan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Anda Untuk Kebutuhan Ini Button Type Disini Dipilih Kalau Default Warnanya Biasa Kalau Mau Dipilih Primary Dia Berubah Warna Kemudian Mau Dipilih Success Dia Berubah Warna Jadi Silahkan Sekali Lagi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Anda Oke Alignment Anda Boleh Pilih Sesuaikan Dengan Kebutuhan Selanjutnya Klik Save Disini Ada Ukuran Anda Boleh Utak Atik Nanti Ada Color Atau Warna Juga Boleh Utak Atik Stracing Nya Juga Mulai Utak Atik Silahkan Nanti Ada Coba Untuk Menghasilkan Tampilan Yang Paling Bagus Untuk Website Anda Kemudian Jika Sudah Klik Save Oke Disini Sudah Di Save Coba Kita Lihat Tampilannya Kita Simpan Dulu Dan Kemudian Setelah Simpan Kita Akan Review Oke Ini adalah Hasilnya Hasilnya Kurang Bagus Ya Karena Dia Mepet Seperti Itu Oke Kita Kembali Ke Dalam Page Builder Pada Front Page Ini Kita Akan Melakukan Penyetingan Agar Hasilnya Bisa Lebih Bagus Hasil Di Dalam Front Page Sekarang Dia Mengikuti CSS Dari Template Jadi Pengaturan Margin Dan Apa Panamanya Tidginya Mengikuti Daripada Tempat Jadi Kita Perlu Mengatur Atau Menyesuaikan Dengan Menggunakan Page Builder Oke Kita Masuk Kedalam Element Text Dan Kemudian Klik Thumb Edit Disini Yang ada Penciler Diklik Kita Akan Masuk Kedalam Text Block Seperti Sebelum Ya Kita Lakukan Disini Penyesuaian Titel Margin Kita Sesuaikan Disini Saya Gunakan Coba Kita Pasang 3 3 PX Arti Kalau Untuk Melakukan Penyediaan Spacing Ini Baik Di Dalam Image Atau Text Dan Lain Sebagainya Anda Harus Gunakan Di Belakang PX Jadi Angka PX Tanpa Spasi Seperti Itu Titel Padding Saya Akan Gunakan 1 PX Karena Disini Subtitle Margin Dan Subtitle Padding Karena Subtitle Tidak Dipakai Maka Untuk Margin Dan Padding Subtitle Tidak Saya Gunakan Oke Content Margin Saya Gunakan 1 PX Saja Kemudian Content Padding Juga Saya Gunakan 1 PX Kemudian Margin Coba Saya Pasang 3 Disini Untuk Melihat Nanti Bisa Dirubah Padding Juga Saya Pasang Satu Disini Dua Coba Kita Lihat Dulu Nanti Hasilnya Oke Jika Sudah Kita Save Dulu Dan Kemudian Selanjutnya Saya Rubah Dia Jadi Rata Tadi Kan Dia Center Saya Akan Rubah Jadi Left Coba Jadi Left Dulu Kemudian Save Dan Saya Akan Lihat Nanti Hasil Seperti Apa Kemudian Simpan Memang Untuk Pendesainan Dengan Menggunakan Face Builder Ini Anda Harus Mencoba Beberapa Kali Sehingga Mendapat Tampilannya Pas Jadi Tidak Bisa Langsung Sekali Jalan Karena Tempet Nya Juga Berbeda Berbeda Antara Tempet Dengan Tempet Yang Lain Disini Kalau Dilihat Jauh Lebih Baik Dan Kalau Kita Center Hasilnya Lebih Bagus Lagi Coba Kita Center Dulu Disini Kita Centering Kita Centering Kita Rubah Dia Ketengah Coba Lightman Kita Rubah Ketengah Bagian Tengah Dan Kita Akan Lihat Hasil Oke Disini Hasilnya Lebih Baik Disini Titelnya Agak Lebih Turun Lagi Harusnya Kita Balik Ke Spacing Kemudian Titel Margin Kita Jadikan Dia 5 Kemudian Kita Jadikan Dia 3 Dan Kemudian Kita Save Kita Simpan Lagi Disini Dan Untuk Itu Kemudian Kita Lihat Lagi Hasilnya Hasilnya Jauh Lebih Menarik Dibandingkan Sebelumnya Kemudian Silahkan Anda Utak Atik Untuk Kebutuhan Ini Agar Dia Tampilannya Pas Kemudian Disini Saya Untuk Mempercepat Proses Pembahasan Saya Akan Gunakan Dia Ini Saja Saya Akan Gunakan Dia Duplikasi Konten Seperti Ini Kemudian Simpan Kemudian Di Preview Dan Hasilnya Selesai Seperti Ini Jauh Lebih Menarik Dan Tinggal Nanti Disini Dirapikan Saja Permainan Permainan Spacing Disini Permainan Spacing Yang Di Page Builder Sini Tinggal Dirapikan Saja Nanti Sesuaikan Dengan Kebutuhan Monten Agar Dilihat Yang Lebih Rapi Dan Menarik Jadi Ukurannya Tinggal Utak Atik Saja Ukurannya Sampai Mendapatkan Ukurannya Pas Dan Enak Dilihat Kalau Dilihat Pada Bagian Tombol Disini Jarak Agak Jauh Antara Tombol Dengan Text Kalau Misalkan Anda Kurang Suka Dengan Kebutuhan Ini Maka Anda Tidak Bisa Melakukan Penyatingan Karena Disini Di Dalam Page Builder Tidak Ada Penyatingan Pengaturan Tombol Maka Alternatif Atau Cara Solusi Solusinya Adalah Dengan Mengganti Tombol Bawaan Page Builder Ini Dengan Tombol Sendiri Yaitu Dengan Menggunakan Image Nah Silahkan Anda Siapkan Dulu Untuk Tombol Dan Kemudian Selanjutnya Masuk Kedalam Konten Kita Akan Upload Terlebih Dahulu Tombol Image Kemudian Media Kemudian Open New Tab Kita Masuk Kedalam Tab Baru Dan Kemudian Unggah Pilih File Kemudian Disini Saya Sudah Siapkan Tombol Yang Akan Digunakan Kemudian Selanjutnya Open Saja Dan Kemudian Klik Mulai Mengunggah Tunggu Proses Upload Selesai Oke Dan Ini Upload Udah Selesai Kita Coba Preview Disini Preview Tombolnya Kemudian Disini Kita Dekatkan Mouse Dalam Tombol Gambar Kemudian Klik Kanan Mouse Kemudian Copy Image Address Diklik Kemudian Kita Pasti Dulu Kedalam Browser Untuk Memastikan Gambarnya Keluar Nah Ini Gambarnya Keluar Berarti Sudah Benar Dan Kemudian Copy Link Ini Kita Close Dan Kita Close Juga Dan Kita Masuk Kedalam Page Builder Disini Kita Masuk Ke Page Builder Dalam Halaman Front Page Kemudian Masuk Ke Dalam Elemen Text Text Block Kemudian Di Edit Tunggu Dia Terbuka Dan Kita Akan Buang Dulu Tombol Default Kita Hati Adakan Tombol Text Button Link Kita Buang Kemudian Button Icon Kita Jadikan No Icon Oke Dia Jadi Hilang Semuanya Dan Kemudian Kita Naik Ke Atas Ke Bagian Text Ini Kita Enter Kemudian Selanjutnya Disini Ada Image Diklik Kemudian Sumbernya Diklik Dimasukkan Tadi Dia Masuk Seperti Ini Kemudian Di Oke Saja Tombol Sudah Masuk Kemudian Selanjutnya Karena Dia Rata Tengah Maka Tombol Kita Ratakan Tengah Disini Seperti Kemudian Save Dan Kemudian Simpan Kemudian Kita Coba Preview Jadi Tombolnya Sebetulnya Jadu Lebih Menarik Dibandingkan Dengan Menggunakan Tombol Ini Jadi Silahkan Nanti Anda Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Anda Mau Menggunakan Cara Penggunaan Tombol Ini Atau Menggunakan Tombol Milik Anda Sendiri Dan Kalau Membuat Tombol Milik Anda Sendiri Selanjutnya Adalah Untuk Link Nanti Yang perlu Diperhatikan Adalah Untuk Link Ini Diklik Dan Kemudian Tinggal Anda Masukkan Nanti Disini Nama Tau Apa Sorry Tau Tanya Nama Link Disini Nama Halaman Yang Ingin Dituju Dan Tinggal Dimasukkan Kesini Nanti Kemudian Dia Akan Masuk Kedalam Halaman Yang Dituju Saya Gunakan Tanda Pagar Saja Disini Kemudian Save Bisa 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 Diklik Disini Cuma Dia Belum Menuju Kedalam Halaman Manapun Masih Di Dalam Halaman Yang Sama Nanti Tinggal Diganti Saja Link Dengan Alamat Tujuan URL Dimana Halaman Yang Ingin Ditampilkan Berada Sekarang Kita Lanjutkan Proses Mendesain Website Dengan Menggunakan Path Builder Jomblanya Ini Adalah Asli Sebelumnya Kita Akan Pasang Disini Sebuah Pemisah Nanti Antara Konten Atas Dengan Konten Bawah Sebelum Konten Bawah Dimasukkan Yaitu Kita Akan Memasang Divider Disini Saya Menggunakan Divider Dengan Menggunakan Image Anda Bisa Mencarinya Di Google Dengan Kata Kunci Divider Web Itu Banyak Sekali Dan Silahkan Nanti Anda Utak Atik Ukurannya Sesuaikan Dengan Kebutuhan Oke Kita Add Roll Dulu Kemudian Tambah Element Kita Pilih Pilih Kemudian Disini File Divider Sudah Saya Siapkan Kemudian Saya Upload Kemudian Tunggu Proses Upload Selesai Dan Kemudian Divider Saya Masukkan Kemudian Alignment Saya Pilih Center Kemudian Save Dan Kita Simpan Dulu Disini Untuk Melihat Hasilnya Kita Preview Setelah Disimpan Nah Ini Lebih Menarik Di Atas Ini Anda Bisa Pakai Sebetulnya Kalau Anda Mau Nanti Disitunya Ada Slider Sepertinya Ini Saya Duplikkan Saja Ini Kita Tarik Ke Atas Jadi Kita Simpan Jadi Sangat Mudah Dengan Page Builder Ini Anda Bisa Menata Konten Sesuka Hati Anda Dan Anda Bisa Drawing Drop Atau Atur Misalkan Ini Juga Anda Bisa Atur Ya Companion Ini Bisa Anda Pinjak Sini Seperti Itulah Kurang Lebih Kemudian Kita Coba Preview Nah Disini Nanti Tinggal Ini Diatur Saja Margin Permainan Margin Nanti Tinggal Diatur Di Jalan Sini Spacing Margin Misalkan Kemudian Simpan Ini Ini Juga Diatur Margin Biar Rapi Jadi Dikasih Angka Dan Di Belakang Angka PX Tanpa Spasi Sebagai Pixel Kemudian Selanjutnya Kita Akan Playview Jadi Lebih Menarik Ini Kurang Jauh Kita Perbaiki Nanti Setelah Ini Baru Kita Masuk Dalam Pelajaran Berikutnya Selanjutnya Kita Masuk Ke Pelajaran Berikutnya Dimana Kita Akan Memasang Konten Di Bawah D Ini Kita Close Kita Akan Masang Konten Kita Tambah Lagi Add True Disini Saya Menggunakan Dua Kolom Mana Kolom Ini Dia Oke Saya Akan Tambahkan Dua Kolom Kolom Ini Saya Akan Buat Seperti Seperti Itu Disini Lebih Besar Kemudian Selanjutnya Saya Akan Pasang Yang Kolom Sini Terlebih Dahulu Disini Kita Masih Memain Dengan Blog Konten Dimana Kita Akan Menggunakan Blog Konten Untuk Mendesain Halaman Front Page Ini Kemudian Kita Add New Kemudian Ini Kita Masuk Kedalam Box Elemen Disini Saya Menggunakan Vertical Image Block Vertical Image Box Kemudian Diklik Kita Masuk Kedalam Pengetingan Vertical Image Box Disini Ada Gambar Default Anda Boleh Ganti Dengan Gambar Milik Anda Sendiri Oke Kita Cari Dulu Gambarnya Tadi Saya Sudah Persiapkan Saya Pasang Ini Kemudian Upload Dan Tunggu Proses Seperti Ini Oke Kita Cari Gambarnya Ini Kemudian Kita Masukkan Kemudian Ini Judul Kita Gunakan Dummy Content Kemudian Isi Text Saya Akan Gunakan Lebih Panjang Karena Gambarnya Besar Saya Coba Gunakan Lebih Panjang Disini Jangan Seperti Ini Saja Oke Selanjutnya Kita Simpan Nanti Baru Kita Masuk Ke Penyetingan Spacing Di Bagian Terakhir Setelah Kita Lihat Hasilnya Kemudian Selanjutnya Simpan Penyetingan Spacing Itu Bisa Bermanfaat Ketika Bagian Akhir Ketika Sudah Terbentuk Dan Kemudian Kita Rapikan Hasilnya Dengan Menggunakan Penyetingan Spacing Ini Dia Hasilnya Gambarnya Kurang Pas Karena Background Abu Bagu Disini Ada Putih Tapi Gak Apa Kita Lanjutkan Dulu Nanti Kita Ganti Oke Ini Adalah Gambarnya Hasilnya Kemudian Tinggal Nanti Dilakukan Penyetingan Penyesuaian Saya Turun Dulu Saya Akan Rubah Dia Disini Kan Center Saya Tidak Jadi Center Saya Tidak Akan Centering Kemudian Saya Akan Gunakan F Button Untuk Dengan Menggunakan Gambar Saja Kemudian Spacing Saya Sekalian Kita Coba 4px 4px Saja Oke Untuk Pantai Ini Biarkan Dulu Kemudian Save Kita Simpan Disini Dan Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Berikut Ini Setelah Selesai Oke Ini Dia Hasilnya Dan Kemudian Selanjutnya Kita Akan Mendesain Yang Di Bagian Samping Ini Di Bagian Samping Ini Kita Akan Desain Caranya Sangat Mudah Kita Masuk Kesini Kemudian Kita Masuk Kedalam Box Elemen Lagi Kita Akan Gunakan Horizontal Image Box Kemudian Selanjutnya Tunggu Proses Dia Terbuka Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Adalah Tinggal Diganti Text Kemudian Disini Kita Kasih Dia Tambahan Text Set Kemudian Save Selesai Sudah Kita Simpan Dulu Kemudian Kita Akan Melihat Hasilnya Seperti Apa Petak Selanjutnya Hasilnya Seperti Ini Kemudian Nanti Tinggal Dilakukan Penyatingan Margin Tinggal Dikutak Atin Penyatingan Margin Kemudian Selanjutnya Saya Akan Buang Tombol Saya Akan Gunakan Tombol Disitu Oke Selanjutnya Ini Saya Copy Saja Duplikat Kemudian Simpan Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Sangat Mudah Memdesain Website Dengan Menggunakan Path Builder Ini Anda Bisa Mendesain Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Dengan Kebutuhan Dan Disini Saya Akan Coba Pasang Esperator Pemisah Dengan Menggunakan Garis Disini Saya Ambil Lagi Apa Namanya Elemen Saya Gunakan Elemen Divider Disini Kemudian Saya Gunakan Border Kemudian Border Side Top Solid Border Style Hasilnya Saya Ganti Dotted Seperti Ini Hasilnya Kemudian Saya Masuk Size Dulu Border Widget Saya Ganti Jadi 1 PX Saya Tidak Ingin Besar Besar Ini Hasilnya Kemudian Spacing 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 Oke Sekalian Spacing Kita 3 PX 3 PX Kemudian Color Oke Kemudian Kita Save Ini Divider Kita Angkat Kesini Kemudian Kita Save Ini Kita Close Kita Preview Nah Ini Hasilnya Jauh Lebih Menarik Tinggal Nanti Diatur Margin Saja Tinggal Diatur Margin Saja Dan Kunci Sukses Mengatur Konten Seperti Ini Adalah Anda Harus Menyesuaikan Besaran Dari Konten Ini Harus Sama Rata Jadi Disini Nanti Harus Sama Rata Nih Karena Ini Tombol Belum Dipasang Kalau Tombol Sudah Dipasang Anda Bisa Lakukan Ini Menjadi Jauh Lebih Baik Untuk Kebutuhan Tersebut Dan Selain Itu Anda Bisa Melakukan Penyetingan Seperti Ini Di Dalam Sini Penyetingan Column Atau Penyetingan Row Anda Bisa Lakukan Disini Disini Spacing Anda Bisa Pasang Animasi Juga Silahkan Anda Sesuaikan Disini Ada Bisa Pasang Animasi Juga Jadi Dengan Cara Mudah Sangat Mudah Anda Bisa Mengatur Tampilan Dan Disini Saya Akan Gunakan Pengaturan Row Jadi Pengaturan Ada Dua Disini Pengaturan Column Pengaturan Column Termasuk Satu Elemen Ini Satu Kolumn Ini Satu Kolumn Satu Elemen Satu Kolumn Ini Kan Satu Row Tiga Elemen Berarti Tiga Kolumn Disini Berarti Anda Bisa Mengatur Per Kolumn Disini Oke Kalau Untuk Row Satu Baris Secara Keseluruhan Jadi Sangat Mudah Kita Row Disini Kemudian Tinggal Diatur Saja Anda Mau Mengatur Seperti Apa Disini Kebutuhan Penyeting Biasanya Saya Hanya Melakukan Penyeting Spacing Spacing Di mana Pada Materi Selanjutnya Kita Akan Mempercantik Tampilan Halaman Sound Page Tersebut Dengan Menggunakan Elemen Elemen Yang Jauh Lebih Menarik Lagi Dari Facebook Sudut Dan Juga Diberikan Tips Dan Klik Lain Agar Anda Bisa Mendesain Website Dengan Menjadi Lebih Baik Oleh Karenanya Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Dan Kemudian Aktifkan Tanda Lonceng Agar Ketika Ada Video Baru Yang Diop Sinko Channel Anda Bisa Mendapatkan Notifikasinya Bagi Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Akan Jumpa Pada Video Berikut Nanti Selah Klik 2